Ya, ini yang sudah sering saya sampaikan bahwa hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada yang di Morowali, ada yang di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat. Jadi kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke or seperti ini, ini bahan mentah yang bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini Rp27.000. Tenaga kerja yang bisa terbut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri dan juga ini yang mengirem misalnya Nikon Hor ini. Ini dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah, niggle itu manfaatnya bisa lari ke mana-mana. Jadi sebab itu nanti akan ke depan akan kita lanjutkan untuk stop ekspor bahan mentah, boksit. Dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah. Saya rasa itu. Dengan harapan kita sudah hilirisasi. Saat ini hilirisasi sudah sampai di stainless steel. Tentunya di Indonesia juga sudah ada pabrik coil, hot rod coil, cool coil. Ini nanti akan jadi turunannya lagi itu menjadi pabrik-pabrik seperti panci, sendok, segala macam itu harus dari sini semua ya. Sehingga tidak sudah lagi keluar negeri. Semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita. Kemudian nanti untuk menyesaksikan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar gitu. Kemudian ya semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya gitu. Semuanya ada di sini. Ini bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.